Hai guys, kembali lagi bareng gue di Baraya Anime Gimana puasa kalian? Masih winstreet kah? Semoga tidak AFK ya, hehehe Di video kali ini, gue mau nerusin kisah Simu Koda Indie Gang di dunia isekai Oh iya, banyak yang nanya, bang kenapa gak ada videonya? Bang kapan rilis filmnya? Disini gue disclaimer, untuk film anime season 2nya, belum ada informasi kapan rilisnya Tapi melihat antusias dari penggemar, bisa jadi dipercepat, kita berdoa saja ya Yang pastinya, nanti gue spill disini Dan cerita yang gue bawain sekarang, berdasarkan versi manga, jadi tidak ada videonya Gue juga sangat menanti season 2nya, karena menurut gue makin seru dan makin kocak aja Oke lah, biar gak banyak corat di awal, mending kita langsung ke pembahasannya Dan bagi kalian yang suka dengan channel ini, silahkan di subrek aja Agar tidak ketinggalan video menarik lainnya dari channel ini Chapter 39, Ketua Serikat Doran Cover di chapter ini dibuka oleh seseorang yang sedang menggambar seekor naga fiksi Ditambah beberapa catatan dari hasil penelitiannya Lalu, scene memperlihatkan antrian di gerbang masuk kota Doran Bak ngantri beli megacauan Mukoda sangat takjub Ternyata, jika dilihat dari dekat kota Doran sangat megah Tapi, ia merasa akan memakan waktu lama untuk bisa dapat masuk ke dalam kota Fel dan Dora merasa kesal, kenapa gak langsung terobos aja lah Tapi, karena Mukoda adalah orang Jepang Tulen Ia meminta hewan kontraknya untuk bersabar dan mengikuti aturan Lalu, dari kejauhan terlihatnya seorang berlari dan terus memanggil Mukoda Orang itu sudah menanti kedatangan Mukoda sejak lama Karena, sebelumnya ia mendapat kabar dari guild master kota Carolina Jika Mukoda mempunyai naga tanah dan sedang menuju ke kota Doran Ia sangat bersemangat ingin buru-buru melihat naga tangkapan Mukoda Kesenangan yang dirasa semakin bertambah Hingga membuatnya menangis segerukan setelah melihat sosok naga langka Yaitu naga piksi di hadapannya Hingga mereka menjadi pusat perhatian orang-orang sedang mengantri Fel dan Mukoda melihat tingkah laku orang ini sangat aneh Hingga sebegitunya, Mukoda sudah merasa jika dia adalah guild master kota Doran Si maniak naga Dan benar saja orang itu bernama Erlan sang guild master Ya, walau Mukoda telah mengetahui dari Rodrufo jika guild master Doran sangat menyukai naga Tapi ia tidak menyangka akan segaja ini Dengan wajah bercahaya, Erlan sudah bersiap untuk membongkar naga tanah itu Tetapi ada sedikit perubahan rencana Erlan lantas mengajak Mukoda ke kantor guild petualang Sesampainya di sana, Erlan sangat menyambut ramah Mukoda Kemudian, ia menyiapkan sebuah pohon kecil Karena dari pengetahuannya, naga piksi sangat suka bersantai di batang ranting Dan memberinya minuman nekstar ajaib Akan tetapi, Dora menolak semua yang disiapkan oleh Erlan Karena menurutnya semua itu hal yang aneh Mengetahui apa yang dipelajarinya ternyata tidak sesuai dengan kenyataan Membuat Erlan sangat terpukul Mukoda, Fel, Sui, dan Dora melihat Erlan seperti kurang setengah sendok tembok Selama ini, Erlan meneliti naga piksi hingga menyelundup ke perustakaan Di sana ditulis kalau naga piksi sangat suka naik sarajaib Seperti mempunyai dua kepribadian Mendadak, sikapnya berubah Walau penelitian yang ia lakukan tentang naga piksi tidak sesuai kenyataan Tetapi, kali ini ia dapat meneliti secara langsung habit dari penagapan melangkah ini Erlan mulai bertanya makanan apa yang disukai naga piksi Karena dari yang tertulis sebelumnya Kalau naga piksi menyukai neksar sihir tidak sesuai Sejenak, Mukoda berpikir Selama bersama dirinya, Dora makan makanan yang ia masak sendiri Mereka selalu makan bersama Jadi, Dora makan apapun yang dimasak Mukoda Seperti sayuran, daging panggang, dan makanan lainnya Mendengar itu membuat Erlan semakin hyperaktif Sulit membayangkan ada monster makan makanan yang sama seperti manusia Fenrir merupakan karnivora Slam dapat mencerna apapun Tetapi, naga piksi sangat sulit bagi Erlan menerimanya Menurutnya, pasti ada faktor lain yang membuat naga piksi memakan makanan manusia Di sini, Dora menimpali jika dirinya belum pernah sama sekali memakan neksar bunga Pada dasarnya, ia menyukai apapun Tapi, yang menjadi makanan favoritnya adalah daging Mukoda menyampaikan itu kepada Erlan jika daging adalah makanan favorit Dora Mengetahui Mukoda dapat berbicara dengan naga lewat telepati Membuat Erlan seperti kesurupan Banyak pertanyaan yang diajukan Salah satunya, kebenaran Mukoda dapat berbicara dengan naga Dan apa itu telepati? Ia sangat ingin dapat berkomunikasi dengan naga Mukoda menimpali jika dirinya telah menjalin kontrak dengan naga piksi Dan diberi nama Dora Hmm, mendengar Mukoda menjadikan naga piksi hewan kontraknya Etah hewasi Erlan menyembur di depan muka Mukoda Selama ia hidup beratur 100 tahun Ia belum pernah mendengar tentang telepati Erlan meminta Mukoda untuk bisa menjelaskannya Setelah panjang lebar kali tinggi Mukoda telah menjelaskan telepati itu kepada Erlan Setelah itu, Mukoda meminta Erlan menunjukkannya sebuah penginapan Karena perjalanan yang sudah ia lalui membuatnya sangat lelah Dan tujuan ia datang ke sini Yaitu untuk membongkar naga tanah Di sini, Erlan meminta maaf Karena saking antusiasnya jadi terbuat suasana Dalam hati Mukoda Syukurlah akhirnya Aing bisa balik Tapi tidak lama setelah itu Erlan kembali berubah Dan bertanya gimana caranya Mukoda dapat bertemu dengan naga tanah Hmm, gak jadi balik dah Singkat cerita Setelah yang mereka lalui kemarin Mukoda kembali menemu Erlan Untuk memulai melakukan unboxing naga tanah Tapi kelihatannya Mukoda sangat tidak bersemangat Karena pastinya Erlan akan sangat penantusias seperti kemarin Fel berusaha menyemangati Mukoda Dan berkata Di sini Erlan sudah mempersiapkan segala sesuatunya Dengan sangat detail Mukoda nyeletuk Apa kau bisa membongkar nanya sendirian? Mohon dengar pertanyaan yang sangat meremehkan itu Erlan nampak emosi Karena ia tidak sudi pekerjaan menggiurkan ini Diserahkan kepada orang lain Erlan mengingat kembali kejadian di 238 tahun yang lalu Bangsa Elf membentuk tim pembunuh naga Tetapi karena waktu itu Erlan berada di peringkat B Membuat dirinya tidak dapat bergabung dengan tim tersebut Dan setelah ia masuk ke peringkat S Tidak ada naga satupun yang dikalahkan Selama hidupnya Ia selalu berdoa untuk bisa membedah naga Hingga dirinya pensiun sebagai petualang Dan saat ini telah menjadi guild master Harapan itu terus ada dalam dirinya Dan benar saja Saat ini merupakan hari yang begitu spesial bagi dirinya Karena ia dapat melihat dan membedah naga Untuk pertama kali dalam hidupnya Bak melihat harta karun Erlan melihat dengan penuh perasaan Sejengkal demi sejengkal tubuh naga itu Fel kemudian berkata Jika semua daging itu miliknya Disini Erlan sudah mengetahui dari Mukoda Erlan sangat kebingungan Karena dari ujung kaki sampai kentutnya Tidak ada bagian naga yang tidak berharga Tapi Fel hanya menginginkan dagingnya saja Si Fel menjawab Kalau Taring dan sisiknya Makok Bae Tidak ada yang sangat lejat dari daging baginya Mengetahui naga yang sedang ia bongkar Akan dijadikan rendang Membuat Erlan begitu terkejut Dan jika Fel akan memakannya Begitupun Mukoda Pastinya ia akan ikut makan Karena hal itu membuat Erlan memelas Ingin ikut merasakan rendang naga Ia tidak peduli jika harus menukarnya Dengan semua yang Erlan miliki Erlan memohon dan bersungkur di hadapan Mukoda Dari kejauhan Sui dan Dora hanya menonton dan berkata Hadeh drama ini siar Tetapi Mukoda tidak dapat mengambil keputusan Karena yang memburunya adalah Fel Fel akan memberikan bagiannya sedikit Jika Erlan berhasil menunboxingnya Mendengar itu Erlan sangat senang Sikat cerita Erlan telah bersiap Untuk memulai penyembelian Ia begitu fokus dan bergaya Bak profesional dan menjelaskan Jika pemotongan naga harus ditangani Dengan hati-hati Karena darah naga adalah obat mujarab Yang bila dicampur dengan obat luar Efek regennya akan lebih jos Setelah ngebacot bak tukang obat Tiba-tiba Letok Mereka dibuat olohok Karena pisau yang dipakai untuk menyembeli naga Malah patah Padahal pisau itu terbuat dari bahan paling kuat Yaitu biji mitril Bahkan di permukaan kulitnya pun Tidak sedikit pun meninggalkan goresan Mukoda dibuat bingung Dengan sikap Erlan Ia malah merasa senang dengan apa yang terjadi Fel menghampiri Mukoda Dan mempertanyakan hasil pembongkarannya Erlan memberitahu Fel Bila mereka membutuhkan bahannya lebih kuat dari mitril Yang artinya Keinginan Fel merasakan rendang naga harus ditunda Mengetahui itu membuat Fel sangat shock Dan monster lengendaris itu pingsan karenanya Mukoda dihadapkan dua makhluk yang sedang meratap Fel yang berkeinginan memakan daging naga gagal Dan Erlan cita-citanya membenah naga tidak terwujud Dikala bingung itu Seseorang datang ke TKP Karena mendengar ternyata yang sangat keras Setelah mengetahui pisau mitril satu-satunya Yang dimiliki Gwil telah patah Membuat orang itu kaget Namun ada sesuatu yang terjadi Ia lantas membawa Erlan Karena ada pertemuan yang sangat penting Dan terlihat Fel begitu sangat murung Napsu makan Dan gairah hidup Fel Seakan-akan hilang Padahal Mukoda telah memasak makanan yang Fel suka Sui juga sebetulnya sangat ingin memakan rendang naga Mukoda mencoba menenangkan situasi Jika mereka hanya harus bersabar terlebih dahulu Dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Erlan Tapi Mukoda juga tidak menyangka akan melihat pisau mitril patah begitu saja Sungguh menakjubkan Fel bisa mengalahkan naga tanah itu Tetapi sangat mustahil juga Kalau membongkar daging naga menggunakan cakar Fel Di saat Mukoda sedang melamun itu Tiba-tiba terdengar suara seseorang tertawa Dan tawa itu berasal dari dua dewa kayangan Mereka mengetahui Jika Mukoda si pengembara dari dunia lain Sedang mengalami kesulitan Terlihat di belakang mereka Kisar dan Ninihil Yang artinya Sudah dapat ditebak Bakingan Mukoda akan semakin bertambah Siapakah sosok dua dewa perkasa itu? Nantikan di video selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax